Dalam bulan ke-6, Malaikat Jibril diutus Allah ke sebuah kota yang bernama Nazaret di Galilea. Ia diutus kepada seorang gadis perawan, tunangan seorang laki-laki yang bernama Yusuf, keturunan Nabi Daud. Nama gadis itu, Mariam. Kemudian Malaikat itu datang menemui Mariam dan berkata, Wassalam hai engkau yang telah beroleh anugerah dari Allah Tuhan pesertamu. Mariam terkejut mendengar perkataan itu dan berpikir, Salam apakah ini? Kata Malaikat itu kepadanya, Janganlah takut Mariam karena engkau sudah beroleh anugerah dari Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendalah engkau menamainya Isa. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sang anak yang datang dari Allah yang maha tinggi. Allah Tuhan kita akan memberikan kepadanya tahta Daud, nenek moyangnya. Ia akan memerintah keturunan Yaakub untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maka kata Mariam kepada Malaikat itu, Bagaimana hal ini akan terjadi? Karena bukankah hamba belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun? Jawab Malaikat itu, Ruh Allah akan datang ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan meliputi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, Sang anak yang datang dari Allah. Sesungguhnya Elisabeth sana saudaramu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya ini. Memang dahulu ia dikatakan mandul, Tetapi sekarang usia kandungannya sudah enam bulan, Sebab bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Mariam berkata, Aku ini hamba Tuhan, Tiarlah terjadi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu Malaikat itu pergi meninggalkannya. Terima kasih telah menonton!